You are in your house, and I'm asking for forgiveness, and it's easy. Dalam rangka mendukung kreativitas siswa dalam bidang seni dan olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Romba Seni Siswa Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Lomba Keterampilan Siswa, dan Wali Kota Cup. Hal ini disampaikan Kepala Bidang SMA-SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Nur Jaya, selaku Ketua Panitia Penyelenggaran. Kegiatan hajar talenta, bakat, dan kreativitas menjadi wahana aktualisasi untuk prestasi didik, yang juga menjadi komentrum untuk menemukan dari anak-anak berbaga. Di bidang seni, olahraga, vokasi, serta menekankan kemampuan, literasi, dan operasi. Nur Jaya berharap melalui kegiatan ini, para siswa dapat mengembangkan potensi untuk meraih mimpi dengan segala kemampuan yang dimiliki. Baik, untuk yang pelepasan ini FLS 2N ya, Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Kota Jayapura. Jadi ada 14 jabang lomba, berarti yang akan berangkat untuk ke tingkat provinsi ada 14 orang. Jadi kita ambil yang terbaik pertama, yaitu juara 1. Rencananya tingkat provinsi akan dilaksanakan tanggal 15, 16, 17. Dari Dinas tentu memberikan support kepada anak-anak kita, kemudian guru-guru pendamping ini yang akan mempersiapkan anak-anak dari masing-masing lomba ya. Jadi guru-guru pendamping akan tetap memberikan perhatian dalam bentuk mungkin latihan-latihan agar lebih siap untuk semua jabang lomba. Sementara itu penyebut wali kota, Franz Peke, yang turut membuka kegiatan ini mengatakan para pelajar di kota Jayapura memiliki tingkat kreativitas yang sangat tinggi. Karena itu, Bapak minta kepada anak-anak sekalian di belakang, bincanglah dalam mengelolaan, menganalisa, menerima semua itu. Salah untuk keputusan, maka celakalah anda sendiri di masa depan. Dengarkan nasihat orang tua, karena orang tua tidak mungkin menjelaskan anaknya, dan untuk kebahagiaan. Dengar juga dan ikuti pimpinan dari guru, kepala sekolah, di sekolah. Tapi juga semantiasa dengan nasihat dan silaman rohani dari albim. Supaya anak-anak sekalian bertumpu, bertumpu, bertumpu secara ilmu, memiliki integritas yang itu cipai, berlaku baik, tetapi juga dengan dasar iman dan apa-apa. Maka, keterampilanmu, kreativitasmu akan bermanfaat bagi keluargamu, diri sendiri atau berduka kepada banyak orang, masyarakat, bangsa yang tidak. Transpeki berharap kegiatan seperti ini akan terus ditingkatkan, baik secara kompetensi maupun kenis-jenis perlombaannya. Dari hasil penampilan tadi, menurut saya, anak-anak kita memiliki kemampuan dan kreativitas yang sangat tinggi. Sehingga sekarang bagaimana kita perbanyak ke depan, kita perbanyak lomba-lomba dan kompetisi, kemudian juga memperbanyak jenis-jenis mata lomba. Sehingga semakin banyak anak, saya yakin bahwa memiliki potensi dan kapasitas yang luar biasa untuk bisa menggali, menginspirasi, kemudian bisa mengganti kompetisi sehingga menjadi nilai prestasi, kemudian juga ada nilai hiburan, ada nilai rekreasi, ada nilai juga ekonomi untuk anak-anak kita untuk masa depan. Karena itu saya meminta kepada anak-anak seluruh para siswa, untuk tetap terus belajar dan belajar, meningkatkan kreativitas, inovasi, penerambilan yang dimiliki, karena untuk meraih masa depan, masa gemilang, masa emas, menuju Indonesia Emas 2045. Hari Rabu, tanggal 8 Mei 2020, keempat dengan resmi saya dinyatakan di Buka. Terima kasih. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.